Oke kawan-kawan sekalian, jumpa lagi bersama plaza gps.com Kali ini saya akan mencoba menampilkan peta blue card gate to vision di unit 585 plus Sebelumnya saya sudah memiliki satu memori yang di dalamnya sudah ada peta gate to vision Oke langsung saja kita coba pasang di unit 585 nya Tama-tama saya nyalakan dulu Kita tunggu sampai nyala unitnya Di sini ada peringatan, kita selek saja Nah kita back Ini adalah tampilan awalnya, tampilan menu awal di 585 plus Untuk melihat tampilan peta kita masuk menu baga navigasi Lalu kita selek Nah disini adalah tampilan peta Coba saya agak zoom out Ini peta sebelum di install atau dimasukkan blue card gate to vision Sekarang coba saya masukkan memorinya ke slot disini Nah kita tunggu Kita tunggu, kita masukkan dulu Nah coba Dia proses menginstall pembacaan peta, nah disini ada notifikasi Peta pelengkap blue card gate to vision Kemudian kita back aja Pada baga navigasi kita lihat Nah disini muncul garis biru Di dalam garis biru ini adalah cangkupan area petanya Dia mencangkup di dalam garis biru aja Sekarang coba kita Arahkan ke tengah-tengah Kita zoom in Nah disini jelas terbaca Mulai dari garis konturnya Kemudian Keterangan kedalamannya Dan lain sebagainya Kita coba lihat disini Nah bisa kita zoom in lagi Ini penampakan peta G to vision ya Yang kami miliki Oke selanjutnya kita zoom out Oke kemudian kita coba cabut memorinya Dia hilang Itu adalah bedanya penampakan dengan peta Dan tidak dengan peta Oke mungkin itu saja Kawan-kawan sekalian Terima kasih Sampai jumpa